Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel CV nomor 1 Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini Silahkan di klik dulu tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menekan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Sama video-video terbaru dari kita Masalah tentang pertanian Nah dalam kesempatan kali ini Kita akan mengulas mengenai pupuk Dan faktor terpenting dalam bodi daya bawang merah Adalah masalah pemupukan Jika kita salah dalam melakukan pemupukan Maka akibatnya akan cukup fatal Untuk itu kita akan belajar bersama Dan kemarin sudah saya singgung sedikit Mengenai masalah pemupukan Bahwa dalam setiap pemupukan bawang merah Menjelang musim penghujan ini Untuk tidak disarankan menggunakan pupuk urea Jika kita menggunakan pupuk urea Maka kita akan rugi besar Karena kandungan pupuk urea Cukup tinggi nitrogennya Yaitu sekitar 46% Sehingga tanaman kita Tidak akan kuat Atau bisa dipastikan layu Jika kita menggunakan pupuk urea Nah apa solusinya Kali ini kita akan membahasnya Yaitu mengenai pupuk NPK mutiara Apa saja itu NPK mutiara Dan apa manfaatnya bagi tanaman bawang merah Perlu kita ketahui bersama Bahwa dalam pemupukan bawang merah Alangkah baiknya kita menggunakan pupuk berimbang Yaitu NPK mutiara Atau NPK 16-16-16 Maksudnya 16-16 adalah Kandungan dari nitrogen sebesar 16% Pospat sebesar 16% Dan juga kalium sebesar 16% Ini sangat bagus sekali bagi tanaman Khususnya untuk petani atau tanaman bawang merah Karena saya sering menggunakan pupuk u ini Di masa vegetatif atau masa pemupukan yang pertama Atau yang kedua Ini sangat bagus sekali untuk perkembangan dari tanaman bawang merah Dan manfaat pupuk NPK mutiara 16-16 ini adalah Mengandung hara yang seimbang di setiap putaran pupuknya Yang kedua adalah sumber nitrogen dengan kombinasi unik Dan yang ketiga adalah Sangat baik atau cocok sekali digunakan pada fase vegetatif atau pertumbuhan Sehingga aplikasinya sendiri bisa digunakan pada masa vegetatif Yaitu bisa pada pemupukan pertama dan kedua Untuk pemupukan pertama sendiri bisa dilakukan pada umur antara 9 sampai dengan 12 hari Dan untuk pemupukan yang kedua juga bisa menggunakan pupuk ini Yaitu bergeser antara umur 17 sampai dengan 20 hari Dan untuk pemupukan yang ketiga saya sarankan tidak menggunakan pupuk ini Karena untuk pemupukan yang ketiga sudah memasuki fase generatif atau fase yang berkonsentrasi pada pembesaran umbi Untuk itu pada pemupukan yang ketiga saya sarankan menggunakan pupuk yang mengandung unsur kalium yang cukup tinggi Misalnya saja adalah pupuk KCL yang mengandung unsur kalium yang tinggi Yang dibutuhkan tanaman untuk proses pembesaran umbi pada tanaman bawang merah Saya selalu rutin menggunakan pupuk KCL dengan unsur kalium yang tinggi pada pemupukan yang ketiga Hasilnya sudah terbukti Namun kita kembali ke pupuk NPK 161616 Pupuk ini sangat bagus sekali Mungkin bagi kawan-kawan yang belum pernah mencoba pupuk ini silahkan dicoba dan bagaimana hasilnya Apalagi pada musim pengujan ini sangat bagus sekali bagi tanaman bawang merah Untuk dosisnya sendiri bisa dikira-kira sesuai lahan dan jumlah bibit yang digunakan Biasanya untuk saya pribadi untuk lahan setengah bau saya menggunakan 25 kg pupuk NPK mutiara ini Ini adalah hasil dari penggunaan pupuk NPK mutiara Karena penggunaan pupuk yang berimbang akan sangat bagus sekali bagi tanaman bawang merah Dan ini adalah hasilnya Alhamdulillah Dan kemarin sudah selesai melakukan pemupukan yang ketiga menggunakan pupuk KCL Dan harga dari pupuk NPK sendiri berbeda-beda mungkin setiap daerah berbeda Namun untuk daerah saya pribadi berkisaran antara 180 sampai dengan 200 Itu per 20 atau per 25 kg Dan saya ingin menambah lagi bahwa ada yang bertanya Mas kalau pupuk poska yang bersubsidi hasilnya gimana mas Dan untuk pupuk poska yang dari pemerintah atau yang bersubsidi itu cukup bagus sekali Namun ada kekurangan dan ada kelebihan dari setiap produk Untuk kekurangan dari pupuk poska dari pemerintah itu Yang pertama adalah jika tanaman kita sudah mulai terkena jamur Maka pengendaliannya sangat sulit sekali berbeda dengan menggunakan pupuk NPK yang non-subsidi Dan rata-rata untuk para petani bawang merah yang bertahun-tahun menukuni budidaya bawang merah Sekarang sudah mulai beralih dari pupuk subsidi ke non-subsidi Terutama penggunaan pupuk NPK pada budidaya bawang merah Dan ada juga yang kemarin yang bertanya Mas kalau menggunakan mulsa bagaimana takaran untuk aplikasinya pengocoran Untuk aplikasinya sendiri bisa dikira-kira ya Soalnya saya belum pernah menggunakan pupuk NPK ini Saya kocor untuk tanaman bawang merah Karena saya tidak menggunakan mulsa pada budidaya bawang merah Bisa dilihat dalam video ini saya tanam langsung manual saja Di tanah tidak menggunakan mulsa Karena jika menggunakan mulsa akan bertambah lagi biaya yang akan kita gunakan dalam budidaya bawang merah Dan jangan lupa untuk selalu siap siaga atau melakukan tindakan pencegahan sebelum tanaman kita terserang penyakit Itulah sedikit banyak tips atau pengalaman yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan Dan semoga bermanfaat Dan jika ada pengalaman atau cara lain yang lebih baik dari kita Mohon berbagi Karena kita sama-sama saling belajar untuk kesuksesan kita bersama Salam Satu Profesi dari Tuban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!